Bagaimana? Glecekan bolanya dari suuuu Aigo! Aisho kekya! Kamsamnida! Arif Aiman! Sup! Kendangan! Jauh! Aigo! Aigo, 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 Aigo! Kamsamnida! Every body dance now Welcome Planet Sport Hot Issue…Hot Momin… All About Sports Only On Planet Sport yo what's up rey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai rey bertemu lagi ada saya disini wak lonjong salam lonjong hiya 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 apa kabar kawan-kawan semoga semua dalam kondisi yang sehat rey ya amin ya robbal alamin i know i know i know geng ini yang kalian tunggu-tunggu geng ya ulasan dari wak lonjong geng fuw luar binasa geng luar binasa apa yang binasa cak karena GDT sanggup membinasakan ulasan HD geng ya huh juara liga korea musim 2024 ya tunduk di bumi Johor tadi geng mantap gak tuh ha sekali lagi saya ulangi geng juara liga korea geng juara liga korea harus tunduk dengan Johor 3-0 huh macam mana ini ceritanya nih geng haa luar biasa pertandingannya sangat seru dan juga sekaligus menegangkan geng ya rasa-rasanya ini Kim Pan Gon merasa tak percaya geng ya apa yang berlaku ingatkan geng ulasan HD akan berpenampilan berbeda ulasan HD akan lebih power lagi daripada tahun kemarin apalagi dengan pelatih terbaru ya pelatih yang pernah melatih hari mau malaya geng wah Kim Pan Gon ini ya saya sudah terbayang-bayang ini nanti pasti ulasan akan lebih bergairah lagi lebih dasyat lagi lebih power lagi ternyata ya tidak se-heboh ya tidak se-wow yang saya bayangkan geng ya huh oke geng tanpa buang masa kita akan langsung aja ya menonton bagaimana halis pertandingan antara JDT versus dengan ulasan HD geng ya tapi seperti biasanya geng seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat jangan lupa sholat dulu geng ya so kita akan mulai ya videonya seperti apa nih geng ya kapsamnida I go I go I go I go dan ini dilakukan di stadium SSI ada rame sekali penyokong JDT yang hadir semalam ya oke geng ini dia starting line up yang diturunkan oleh Hector Bidu Cleo dengan menggunakan formasi 343 geng ya di lini depan ada Juan Muniz ya sementara di tengah ada Obregon Gon Gon alias Gorgon hahaha sementara di sebelah kanan ada adik saya Arif Aiman men ya lalu sementara di lini tengah ada Murillo, Nacho Insa, Undabarena dan juga Oscar Arribas berarti geng ya untuk Bexen da Silva dan juga Heberti Fernandez masih belum diturunkan ini geng ya harusnya lebih diturunkan lagi geng ya harusnya sih tapi it's oke lah ya aduh lalu sementara di barisan pertahanan ada Shane Lowry ada Israfilov dan juga Park ya sementara Keeper ini bukan Shane Hasmi tetapi Zhu Biao Ray ya nah itulah Zhu Biao Ray ya oke kita lihat starting line up yang diturunkan oleh Kim Pan Gon ini dia geng ya dengan menggunakan formasi 4, 2, 3, 1 mengingat saya formasi macam hari mau malanya dulu geng ya hahaha oke lini depan ada Min Kyu sementara di lini tengah ada Matthews ada juga Gyung Sung Ataru ada Bojanik Min Wo dan di barisan pertahanan ada Ludwig Son ada Ki He ada Yong Won Ilok dan juga Yun Wo ya oke ini dia kejutan yang diberikan oleh Kim Pan Gon ya oke kita lihat bola masih berada di Ulsan masih Ulsan menyerang Ulsan berhasil diamankan dan ini dia Ulsan serangan dari Ulsan oke berhasil ditangkap dan ini dia masih Arif Aiman masih Arif Aiman ah Arif sebuah kesempatan ya dan ini dia ini dia geng ya ini dia Arif Aiman kita lihat bagaimana gelecekan bolanya dan suuuu Aigo 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 Arif Aiman 1 goal kita lihat bersama-sama geng proses terjini ya goal dan ini adalah 1 kesilapan yang dilakukan oleh pertahanan dari Ulsan HD wuh mantul kita lihat sekali lagi geng kita lihat sekali lagi bagaimana proses terjini dan ini dia ya 1 kesilapan dari pertahanan Ulsan HD ya Arif Aiman dengan kaki kanannya luar biasa berhasil mencapit-capit pertahanan tembok dari Ulsan HD Aigo 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 Kamsamnida RIP Arif everybody dance now Arif Abang bangga padamu RIP luar binasa RIP sanggup memiliki nah ini gak boleh ngomong ya gak boleh ngomong kita lihat ini dia oke masih Ulsan oh berbahaya oh berbahaya geng serangan dari Ulsan tetapi berhasil di cover oleh Shane Lowry dan ini dia 1-0 masih 1-0 Ulsan berusaha membangun serangan berhasil dipatahkan oleh Jor Darul Ta'zim dan ini dia masih Jor Arif Aiman berhasil di blok oke dan ini dia Murilo masih Murilo di sebelah kiri Murilo kurang berjaya geng dan ini dia serangan dari Ulsan berbahaya serangan dari Ulsan geng iya tetapi itulah ya ini bukan malam untuk Ulsan karena berkali-kali peluang yang dimiliki oleh Ulsan terbuang sia-sia dan ini dia oh ingatkan tadi penalti geng Obregon Gorgon dilanggar ingatkan tadi ini penalti ternyata bukan penalti ternyata ah sayang sekali ya Obregon tertabrak harusnya penalti harusnya geng ya aduh sayang sekali dan ini di Natsu Insa iya ada sedikit pelanggaran kecil yang dilakukan oleh Natsu Insa dan masih Ulsan berhasil ditangkap rame sekali yang nonton geng rame sekali yang nonton oke ini dia masih 1-0 masih 1-0 oke masih Ulsan berusaha menyerang keras ya sangat susah sekali memang geng ya sangat susah sekali untuk memubah diri pertahanan dari Johor Darul Tazim sangat kokoh sekali tembok yang dimiliki oleh Johor ya kan geng sangat susah sekali sangat kokoh memang ya tembok dari Johor Darul Tazim sangat kokoh sekali dan ini dia Arief Aiman ih berhasil ditangkap oleh golgiper dari Ulsan oke dia iya dan ini dia masih GDT ah sayang sekali dan ini dia ada 1 kesempatan ada oh melambung tinggi Oscar Arribas Oscar Arribas ini juga 1 kesempatan yang dimiliki oleh Oscar Arribas geng tapi sayang sekali bola melambung tinggi geng aduh tapi it's oke lah dicoba lagi Oscar Arribas ya dicoba lagi ayo 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 dan ini dia hmm berkali-kali serangan yang dilakukan oleh Johor Darul Tazim ada Murilo iya dan ini dia serangan balasan dari Ulsan tapi tidak berjaya lagi-lagi masih Ulsan masih Ulsan tetapi itulah saya lihat memang agak struggle Ulsan HD ya dalam melakukan serangan-serangan balasan untuk Johor Darul Tazim geng ini dia oke Johan Muniz ini adalah momen long shot yang dilakukan oleh Johan Muniz tetapi itulah malam ini bukan milik malam dari Johan Muniz geng ya kan Johan Muniz ya dari luar garis penalty dan ini dia Ulsan masih Ulsan berbahaya ini oh men sangat berbahaya ini dia ya kesempatan yang dimiliki oleh Ulsan HD kurang berjaya ini dia ini dia juga geng ini juga salah satu kesempatan yang dimiliki oleh Ulsan HD membentur tiang gawang dan ini dia Murilo terlalu memaksakan diri Murilo dan ini cantik sekali iya ini dia serangan-serangan yang dilakukan oleh JDD masih Arif ada Bexon oh Bexon iya dari sini sudah mulai berubah geng sudah mulai berubah corak permainan yang dimiliki oleh JDD ketika Bexon masuk dan juga Heberti masuk sudah mulai berubah ini permainannya geng lebih kemas lebih rapi ya kita lihat disini iya Arif Aiman memang sudah sangat sesuai dengan Bexon da Silva serangan masih dilakukan oleh JDD dan Johan Muniz masih Johan Muniz ah meleset Johan Muniz Natsu Insa masih Natsu tendangan ah melambung Natsu ayo Natsu masih melambung Natsu dan ini dia geng ini dia geng ya satu penembusan yang dilakukan oleh Oscar Arribas kita lihat sup tendangan jauh I go Oscar Arribas luar binasa Oscar Arribas gol 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 I go I go I go Kamsamnida membentur player dari Ulsan dan berhasil menjaringkan gol yang kedua untuk Johor Darul Tazim kita lihat sangat cantik sekali Oscar Arribas I go 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 Kamsamnida I go 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 everybody dance now asik asik ini dia geng sanggup membinasakan juara liga musim 2024 Korea League men luar biasa ini adalah momen pembalasan ya momen penembusan yang dilakukan oleh Oscar Arribas geng melambung tinggi tendangan long shot ya dan sekarang skor 2-0 dan ini dia Bexen Dasilva dengan langsung saja ya berhasil di blok ya dan men gol terakhir dari Bexen Dasilva kita lihat kita lihat geng memang disini waduh owner dari JDT geng TMJ kita lihat geng kita lihat geng kita lihat ini adalah peluang dimiliki oleh Bexen nah ini dia ya sangat cantik sekali dia tidak langsung menendang geng karena dia tahu dia tidak dalam berada di posisi yang kurang tepat kurang sesuai ya nah dia mencari posisi yang sesuai dengan kaki kanannya dia langsung menendang melakukan shoot dan tidak bisa dikawal oleh kedua player dari Ulsan dan juga goalkeeper dari Ulsan geng wuu Bexen Dasilva luar biasa luar biasa pesta go I go I go I go I go I go Aisai Sikia berhasil melewati 1-2-3 player dari Ulsan Hyundai dan akhirnya menjadinkan 1 goal lagi untuk Johor Darul Tazim Bexen Dasilva menggelora ya bergerumuh luar biasa Ben meledak meledak ini meledak ya meledak men luar biasa dan kaki kanannya sup wuu cantik men cantik cantik wuu luar biasa men berhasil membuat babak belur ya ya itulah geng luar biasa men berhasil membuat babak belur juara Liga Korea musim 2024 geng luar biasa dan ini sudah keberapa kalinya ini ketika ketiga kalinya kalau silap geng sudah ketiga kalinya ini Ulsan harus menyerah tunduk di bumi Johor geng luar biasa dan ya inilah beberapa ekspresi dari Kim Pan Gon yang merasa nampak kecewa kecewa sekali dengan anak asuhnya Kim Pan Gon ingatkan ulsan yang dulu dengan ulsan yang sekarang aku kira beda ternyata ya sama saja geng kalau dulu ya ketika kalau tak silap di tahun kemarin ketika Heberti menjaringkan dua gol ulsan masih ada satu gol ini tidak sama sekali geng berarti bukannya malah meningkat malah ini semakin menurun sepertinya geng men padu boys padu boys dan juga sang penjaring pertama ada adik saya Arif Aiman abang bangga dikwadamu di abang bangga ya gol kedua dijaringkan oleh Oscar Aribas ya dengan tendangan long shot dari luar garis penalti dan tendangan terakhir dilakukan oleh Beksen da Silva geng dengan itu akhirnya GDT 3 ulsan HD kosong men luar biasa dan dengan masuknya Beksen da Silva lalu Heberti geng ya sudah sangat berubah ya corak permainannya sangat berubah sekali lebih agresif lebih kreatif ya lebih kreatif karena memang setahu saya geng ya menurut dari mata pandang saya memang Arif Aiman ini lebih padu ya ketika dipasangkan digandingkan dengan Beksen da Silva atau Heberti geng ya itu ya tapi kalau untuk Gorgon Gorgon siapa namanya Obregon ya sorry sorry Obregon sepertinya ya harus menyesuaikan diri lagi sepertinya ya itulah so gimana geng menurut kalian boleh komen di ruang komentar oke geng sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata ketika saya mengulas video ini geng ya sekali lagi good job boys luaskan kuasamu mantul oke sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng ya dan akhirnya saya sampai dulu wa lonjong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aigo 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 aisekia aisekia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haha